Timnas U23 Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan pada laga perempat final Piala Asia U23 2024 pada Jumat 26 April 2024 di Dihari Waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia mengamankan tiket ke semifinal Piala Asia U23 2024. Kemenangan skuad Garuda pun menjadi sorotan lantaran pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berasal dari Korea Selatan. Punya kecandaan dari netizen Indonesia yang menyatakan bahwa Shin Tae-yong memulangkan negaranya sendiri. Pujian juga datang dari media Korea Selatan yang menyebut Shin Tae-yong seperti menang KO atas pelatih Timnas U23 Korea Selatan Wang Sun-hong. Ada pun laga Timnas Indonesia versus Korea Selatan berjalan dramatis. Indonesia sempat dua kali dalam posisi unggul berkat dua gol dari Rafael Strat. Namun Korsel mampu membalas melalui gol bunuh diri Komang Teguh dan Torehan Jong Sangbe. Skor imbang dua-dua pada waktu normal dan extra time, membuat pemenang laga Indonesia versus Korsel harus ditentukan melalui babak adu penalti. Indonesia akhirnya muncul sebagai pemenang pada babak adu penalti dengan skor 11-10 atas Korea Selatan. Pusai laga, media Korea Selatan menyebut bahwa pasukan Shin Tae-yong seperti petarung yang terus maju meski menerima berbagai pukulan telat. Secara penciptaan peluang, skuad Garuda Muda memang unggul jauh di atas Korsel. Sepanjang 120 menit bertanding, Timnas U23 Indonesia menciptakan total 21 tembakan dan 5 di antaranya tepat sasaran. Sementara itu, Korea Selatan hanya mampu memproduksi delapan upaya dan dua tembakan ke gawang Timnas Indonesia. Mental Indonesia juga tak turun, meski Korea Selatan bisa menyamakan kedudukan atas tendangan dari Jong Sangbin pada menit-menit akhir waktu normal. Kekuatan mental pemain Timnas U23 Indonesia juga kembali terlihat dalam babak adu penalti. Kebenangan dramatis via adu penalti itu membuat Indonesia mengukir sejarah lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Keberhasilan menembus semifinal Piala Asia U23 2024, sekaligus menjaga peluang Timnas Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024. Terima kasih telah menonton!